Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pecah klasik kemudian kali ini channel pecah klasik akan buat video yaitu cara mengatasi motor miuji yamaha miuji yang tidak mau langsan Oke jadi permasalahannya ini seperti ini ya pecah kita hidupkan dulu coba nah jadi dia kalau digas itu stabil cuman agak ngabut ya pemirsa nah jadi seperti ini nah jadi dia digas malah ngabut dan malah kalau ditambah gas lagi rpn tinggi dia malah nambah gas lagi tidak mau langsan dan menambah kecepatan jadi kita coba nanti kita coba bongkar dulu di bagian sensor TGP ini untuk pengatur pada bensin dan kita coba bersihkan pada injeksi dan sebelum itu jangan lupa untuk kan kawan kita ingatkan untuk jangan lupa klik like dan subscribe dan bantu channel ini terus akan terus bergembang dan tentunya pantangin terus channel pecah klasik terus bongkar dulu di bagian injeksi kita bongkari semua di bagian injeksi dan kita coba bongkar di bagian TGP konektor ini jadi kalau punya kawan-kawan biasanya drat L ini kan pakai kobeng kembang ya kita lepas dulu kita lepas secara perlahan oke seperti ini ya jadi bagian dalamnya seperti ini ya pemirsa kita tinggal dulu yang sebagian sini dan di dalam sini ada sil kecil ini harus kita pisahkan dulu kita pisahkan kita karena nanti akan kita bersihkan pakai bensin agar tidak melar ya ditakutkan nanti agar tidak melar kalau enggak ada ganti silnya nanti kita dan yang ke proses yang kedua kita lepas lepas dulu bagian pernya secara perlahan juga seperti ini dan yang kedua kita putar di bagian seperti sekep ini kita putar searah jarum jarum belakang seperti mengendorkan baut ya oke seperti ini oke kita lepas semua dan kita bersihkan ya ini kita bersihkan nanti aja oke jika semua sudah dibersihkan seperti ini pannya sudah dibersihkan kita lalu bersihkan di bagian lubang injeksi lubang-lubang injeksi ini harus kita bersihkan ya dalam nah itu jadi ini kan biasanya kalau tempat kawan biasanya merenggang ya bisa mengakibatkan udara lebih dulu masuk jadi diusahakan jangan sampai ada pasir yang menempel jadi usahakan semua harus dibersihkan dulu oke Bapak Risa jika sudah dibersihkan dan sudah di bagian selah-selah pada lubang juga sudah dibersihkan kemudian mari kita pasang dan mari kita uji coba yang sudah kita bersihkan tadi jadi jangan lupa soket-soketnya tadi kita cek lagi sudah terpasang dengan benar atau belum soket bagian konektor pada nozzle injeksi pada konektor suitenya dan konektor bawah juga jangan lupa selang-selangnya juga jangan lupa di cek-cek semua kalau sudah terpasang mari kita uji coba oke jadi sudah normal kembali Bapak Risa jadi silahkan coba di rumah untuk konektor yang motor miunya mengalami hal seperti ini silahkan bongkar bagian injeksi dan TCP kita bersihkan semua pokoknya kita bersihkan asalkan jangan bagian nozzle-nya jangan bersihkan dulu kita coba bagian TCP ininya kita bersihkan ya jangan lupa dan semua-semua lubang-lubangnya kita bersihkan belternya bersihkan dan jangan lupa untuk kawan-kawan yang menonton sampai akhir jangan lupa klik like dan subscribe saya bantu channel ini terus akan terus berkembang dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati